Ada tukang channel sebelah yang mengklaim FCR bisa tembus 03. Katanya melalui riset bla bla bla. Sahabatku semua mohon jangan pernah men-justment teknik orang. Siapa tahu teknik yang mereka lakukan itu benar dan memang mereka sendiri yang merasakan bisa tembus ke FCR 03. Namun memang kalau di benak kalian itu nggak masuk akal ya kalian tinggal skip ajalah nggak usah ditonton. Oke sahabatku semua di video kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian ya. 5 tips ini mudah-mudahan bisa kalian terapkan di tempat kalian untuk menekan FCR serendah-rendahnya. Terserah mau di tempat kalian ataupun di mana saja daerahnya mudah-mudahan dengan 5 cara ini bisa menekan FCR serendah mungkin. Entah itu diangka berapa. Yang pertama pendukungnya itu bibit yang berkualitas. Walau bagaimanapun bibit lele yang berkualitas unggul itu adalah penopang untuk mengejar FCR yang rendah. Jadi bibit lele tersebut kategorinya itu cepat besar. Biasanya yang kita gunakan itu sortiran pertama. Kang dari mana kita mendapatkan itu? Ya jelas dari petani pembibitan. Syukur-syukur kalian bisa menguasai 3 segmen. Segmen pembenihan kalian punya, pendederan juga ada, pembesaran juga ada. Seperti yang saya lakukan. Kalau memang mau ngejar FCR serendah mungkin gampang. Saya kan punya pembenihan sendiri. Pastinya saya nyortir dan saya tahu kualitas bibit unggulan di sortiran pertama itu akan keluar yang paling gede. Nah sisanya berarti sortiran kedua, ketiga, keempat. Nah seperti itu. Kita ambil yang bongsornya saja. Yang bagus kualitasnya. Oke. Lah kalian yang tidak melakukan pembenihan sendiri bagaimana? Jangan terlalu 100% yakin. Saya mau ngejar FCR sekian. Tapi beli bibit dari orang. Mohon maaf sahabatku semua. Berkali-kali saya katakan di konten. Segmen budi dekandale pembesaran yang mengendalkan bibit dari orang. Apa bedanya dengan judi? Kalau lagi bagus ya bagus. Kalau lagi jelek mau apa? Kan seperti itu. Tapi kalau kita di pembenihan sendiri. Mungkin. Ya ini juga masih kemungkinan. Kan gak mungkin juga kita pastikan. Oh ini mentang-mentang bibit dala sendiri gitu kan. Cetak sendiri. Kualitasnya unggul sendiri. Terus kita meyakinkan. Gak mungkin juga. Ada aja kendala di tengah jalan ya pasti. Jadi jangan pasti 100%. Yang bibit setakan sendiri aja gak 100%. Apalagi kalian beli bibit dari orang lain. Oke. Selanjutnya yang kedua. Itu dibudidayakan bukan di jenis kolam seperti ini. Tapi di kolam tanah. Kalau kita mau ngejar FCR. Karena kenapa saya pilih kolam tanah? Karena yang pertama kolam tanah itu alami. Punya resapan. Alami. Dan lele seakan-akan ada di habitat aslinya. Jadi seakan-akan kita liarkan. Kalau di kolam terpas seperti ini kan buatan. Segala sesuatunya dibuat-buat. Agar lele bisa sehat di sini. Betah di sini. Akhirnya kita buat-buat. Biar betah. Nah kalau di kolam tanah. Mungkin cuma dilemparin doang juga. Kayaknya lele hidup gitu kan. Nah penopang yang ketiga. Kenapa kita harus kolam tanah? Karena di kolam tanah bisa masuk pakan alternatif. Bahkan secara jor-joran. Nah pakan alternatif ini kan penunjang FCR. Pakan itu penunjang FCR. Kalau kita beli pakan pabrikan. Mungkin akan ada rumus hitung-hitungan. Tapi kalau kita menggunakan pakan alternatif. Apalagi kita mendapatkannya secara gratis. Mungkin ada kemungkinan ya. Kita bisa mendapatkan FCR rendah. Karena kalau menurut saya itu. Pengejaran FCR bukan dari rumusnya. Tapi dilaksanakan. Dikerjakan. Dengan penopang apa? Ya nggak ada lagi. Pakan. Kita beli pakan pabrikan. Kita semua udah tahu pakan pabrikan harganya berapa. Nah kalau kita beralih ke pakan alternatif. Nah lihat kondisi. Kalau di kolam terpakan. Bukan berarti nggak bisa. Bisa mungkin bisa. Tapi kalian pasti capek. Jika ada kendala air. Bau ikan kolep. Karena nggak ada resapan. Tapi kalau di kolam tanah. Ya jarang lah. Saya sendiri juga. Melakukan pembesaran lelai di kolam tanah. Jarang ketemu dengan masalah-masalah. Apa tragis seperti itulah. Oke selanjutnya. Penopang selanjutnya itu adalah sumber air ya. Percuma kita budidaya di kolam tanah juga. Kalau sumber air nggak melimpah. Repot. Apalagi di musim kemarau. Kita nggak akan jalan kalau nggak ada sumber air yang bagus. Begitupun di kolam terpal ya. Apalagi kolam terpal itu kan pasti. Membutuhkan pergantian air juga yang kerap. Apalagi kalian misalnya nekat. Memberikan pakan alternatif di kolam terpal. Nekatnya itu nanti ya. Berimbas ke pergantian air kolam yang cukup. Sering juga gitu kan. Nah yang terakhir itu faktornya hoki. Hoki di sini itu keberuntungan. Entahkan memang. Kalian lagi beruntung. Ditopang dengan kondisi cuaca yang nyambung. Nggak seperti saat ini gitu kan. Redu-redu. Hujan. Kadang pagi-pagi hujan. Hujannya itu nggak menentu. Ya membuat ikan nele kita tuh. Sering mangap-mangap dan lain sebagainya. Oke. Sahabatku semua. Nah lima faktor itulah. Yang akan mengantarkan kita menuju ke FCR yang paling rendah. Mudah-mudahan. Kelima cara tadi bisa diterapkan di tempat kalian. Kalaupun tidak ada yang menunjang misalnya. Saya nggak punya kolam tanah kan. Coba di kolam terpal. Tapi jangan terlalu terpaku 100% untuk menekan FCR. Karena kita sendiri tahu lah. Kolam ini kolam buatan. Berbeda dengan kolam tanah. Oke sahabatku semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.